Seratus hari kepergiannya Brigadir Joshua dikenal oleh keluarga dan para kerabat. Bagaimana sosok Brigadir Joshua di mata keluarga dan juga gurunya? Berikut liputannya. Brigadir Nofrian Syahyosua Hutabarat. Sebagai putra kedua dari empat persaudara, anak pasangan suami istri Samuel Hutabarat dan Ros Tissiman Juntag, ia dikenal sebagai pribadi yang penurut. Sejak kecil, Brigadir Joshua sangat mengayomi saudaranya. Ia juga lucu dan suka menghibur. Kini, keluarga dan kerabat Brigadir Joshua hanya bisa memandangi sosok itu dari foto dan pakaian dinas, sepeninggal Brigadir Joshua. Keluarga menyimpan kerinduan mendalam pada Brigadir Joshua di seratus hari kepergiannya. Saya sering itu semasa kecil sampai dia SD itu, anak ini dari kecil rasanya dia itu tidak begitu banyak berbicara, seadanya dan sangat penurut. Barang-barang Joshua yang selalu kalau saya lihat pakaian dinas dia, apalagi foto-foto dia semasing-masing pendidikan, foto dia sesudah bertugas, itulah barang-barang yang kalau sudah saya lihat. Terkadang saya belum menganggap dia yang sudah meninggal. Rasanya saya masih biasa dalam keadaan hidup. Kerinduan kami yang pertama sama Lalu, anak kita ini kan meninggalnya secara tiba-tiba, ataupun tidak mengalami sakit. Apalagi anak kita ini seorang sosok yang begitu bisa mengayomi, akak-akaknya, adiknya dia pun dia anak kedua. Tidak hanya di mata keluarga, Brigadir Yosua rupanya merupakan anak yang penurut di sekolah. Di mata guru SD-nya, Brigadir Yosua merupakan anak yang baik dan tidak pernah membantah gurunya. Almarhum Brigadir J seperti apa di mata guru-gurunya, Bu? Brigadir Nobrian Saitu Atar Yosua itu, di mata saya anak itu anak yang baik. Dia tanah yang menurut sama orang tuanya. Ibunya memang anaknya tidak kenal macam-macam. Hanya satu yang kini dinanti keluarga dan kerabat. Keadilan bagi pribadi baik yang mereka kenal, Brigadir Yosua. Dari Muaro Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, Ainews melaporkan.